di PCC ini, ini sebagai master, dan Arduino ini sebagai slave, dia berkomunikasi, harus pesaratannya harus dipenuhi. Kalau di ModWise DCPIT, berarti seperti IP-nya, harus sama segmennya, kemudian selain itu mungkin kalau di dalam jaringannya banyak kita harus menemukan apakah itu gateway-nya berapa, kemudian MAC address, yang lupa MAC address kalau kita bikin banyak Arduino dalam satu jaringan, kita tidak boleh menyamakan MAC address-nya harus berbeda-beda, ini dari segi pengalaman di lapangan. ModWise di sini, itu salah satu kontokol komunikasi seri, apapunnya seri dialajah. Nah, dialajah yang mana 3 dikublikasikan oleh Modikan pada tahun 1979, yang mana diaplikasikan di dalam Mikrogrammable Logic Controller ataupun TLC. ModWise ini digunakan untuk komunikasi antar banyak perangkat dalam satu jaringan, dan sering digunakan untuk menghubungkan komputer pemantau dengan remote final limit atau RT pada sistem sekadar. Jadi kalau ini saya penjelasannya dulu ketika saya mengajar di MLN-nya, jadi lebih ke sistem sekadar, karena membuat monitoring jarak jauh dan secara dilan. Jenis-jenis Modbus, yang pertama ada Modbus RTU, ada Modbus ASI dan Modbus TCP IP. Perbedaan Modbus RTU dengan Modbus ASI di sini, yaitu dia variannya yang sangat ringkas dan komunikasinya serial. Dan format kertingnya dilengkapi dengan CRC, kalau ini dilengkapi dengan LRC, dan formatnya menggunakan karakter ASI. Kalau TCP IP itu varian dari Modbus yang dijalan di jaringan TCP IP yang kita nanti melakukan praktek. Podkomunikasi Modbus di sini ada serial, ada RS-485, RS-232, ada RS-422. Jadi yang paling banyak ada di pasaran, yaitu RS-485, seperti di power meter, ataupun inverter, ataupun PLC. Dan kalau TCP IP bisa juga ethernet, berupa ethernet maupun IP. Kita nanti praktek, akan menggunakan Arduino. Arduino itu kita pasang ethernet shield, sehingga dia menjadi Modbus TCP IP. Kalau IP itu nanti mungkin pakai ISP8266, sudah saya siapkan. Betulnya nanti kalau memang waktunya masih ada, kita akan lanjut menggunakan yang ISP8266. Kalau memang waktunya tidak cukup, ya kita di Arduino plus ethernet shield. Karakteristis dari Modbus yang pertama, dia itu sistemnya pooling master yang aktif, bukan slave yang aktif. dia hanya menerima respon dari master, kemudian dia menjawab. Dia poolingnya secara bergantian. Jadi satu persatu. Bukan secara bersamaan atau berjamaat. Ketika dia meminta data tegangan di power meter satu, maka dia akan merespon, pertama, di power meter satu. Dia merespon balik, baru dilanjut ke power meter kedua. Dan seterusnya. Jadi, secara bergantian. Jadi tidak ada tabrakan, kalau di power meter plus. bertabrakan kalau ada dua master. Ada dua master, dan dia poolingnya jadi satu. Itu bertabrakan. Kemudian, di frame-nya itu tidak disertai dengan time tag atau waktu. Jadi, tidak ada waktu sekian, ada kejadian status apa, perubahan status, itu tidak ada. Hanya data saja yang dikirim. Kemudian, data yang dikirim sesuai yang diminta. Jadi, misal di power meter di sini, itu kan ada data tegangan, arus, daya, dan lain sebagainya. Tetapi, ketika modbus master, modul modbus master di sini, dia hanya meminta tegangan saja, maka yang dikirim hanya tegangan saja. tetapi kalau dia tidak mempunyai data yang diinginkan, maka dia akan tidak akan merespon. Kita nanti bisa simulasikan. jenis penyimpanan data di modbus di sini ada coil status, input status, input register, dan holding register. frame data yang dikirim modbus dari master ke slave, itu formatnya, pertama, select address jauhulu, kemudian function code, kemudian start address, dan diikuti dengan jumlah data yang dipuling dan CRC. setelah itu slave akan merespon, poin setengah saya slave address sekian, kemudian function code sekian, jumlah bednya, dan data saya, dan CRC. software buat menganalisa modbus, bisa berupa masjid yang 32, ada juga modbus pull, ada juga modbus slip. Jadi, teman-teman, kalau buat menganalisa peralatan modbus yang berada di lapangan, ataupun ingin ngoprek, itu bisa menggunakan masjid yang kedua. Saya pertama mengenal modbus, saya menggunakan masjid yang kedua. Ya, masjid yang kedua, terus, ternyata lebih simple, menggunakan modbus pull. Kalau modbus slip di sini, kita simulasikan, misalkan ini saya punya software HMI modbus, kemudian saya trace nih, apakah dia sudah mempuling ke alat atau belum? Saya bisa juga menggunakan modbus slip. Jadi, caranya, misalkan, ada sebuah PC, ya, sebuah PC, kalau PC ini, ada HMI-nya modbus. Ya. Nah, HMI. Kemudian, dia kan ingin ngetes peralatan, tetapi peralatan-nya enggak ada. Akhirnya, bisa menggunakan software modbus ini, modbus slip. Kalau kita, misalkan di sini, wasitnya di install di PC yang lain, misalkan. Kemudian, kita nyambungkan lewat kabel PC PIP, atau lewat kabel USB 2.0 RS.4.5, sini USB 2.0 RS.4.5, itu bisa. Atau dalam satu PC, ada di install di sini, juga bisa. Ya, itu gunanya software modbus slip. Sekarang mengenal tipe-tipe data di, untuk kelebaran data di Arduino ke modbus. Ya. Kalau modbus itu, satu address itu, dia 16 bit, yaitu tipe data integer atau asent integer. misalkan nih, kita mau mengirim data suhu. Ya, nanti kita prakteknya akan menggunakan di HATI 11, atau di HATI 22. Ya. Bagaimana caranya supaya data tersebut ada akal di belakang koma, itu nanti ada triknya. Kalau pengiriman data dalam jumlah float, itu saya belum pernah ya, nanti. Coba saya cari dulu. Dari sini ada pertanyaan, atau saya kembalikan ke Mas Pak Badri, Ahmad ya. Saya akan rasa Ahmad. Ya, baik. Terima kasih, Pak Kuat. Jadi, untuk bagian kali ini kita dijelaskan karakteristik jenis penyimpanan software buat analisa dan tipe data untuk praktek Modbus itu sendiri. Sebelumnya, Mas, ini ada pertanyaan dari di room chat-nya dari Mas Hanto. Ijin bertanya, Mas, apakah protokol komunikasi Modbus ini sama kayak protokol HTTP atau MQTT? Baik, Mas. Mungkin bisa dijawab dulu, Mas. Protokol Modbus dengan MQTT. Iya, Mas. Sama tadi ya? Iya, iya, iya. Oke. Jadi, perbedaannya Modbus dengan MQTT. Yang pertama, kalau MQTT itu yang aktif alatnya. Ya. Misalkan. disini, kalau MQTT itu kan ada modul ya, modul modul ini kan dia kirim data ke broker dulu. Oh, iya kan, direct license. Nah, kemudian dia baru ke di-sub, di-subcribe ya, di-subcribe oleh misalkan HMI ataupun aplikasi di handphone. tetapi, kalau di Modbus dari modul, ya, modul, kemudian dia langsung ke HMI. Tidak ada istilah broker. Di atas. Terus, perbedaan kedua, yaitu di MQTT ini, dia yang aktif adalah modul perangkatnya. Iya. Yang mempublish. Ini, mempuling data ke modul atau ke alat. Pak, ya Pak. Oke, harganya cukup jelas. Iya Pak. Untuk Mas Anto, yang punya pertanyaan, kira-kira seperti apa ya? Responnya. Permisi, Pak Buat, boleh sedara moderator, boleh sedara moderator dijadikan co-host supaya bisa mengendalikan mute dan unmute para peserta supaya tidak mengganggu workshop kita. Bisa saudara moderator jadikan co-host biar bisa mengendalikan mic peserta. Terima kasih. Mana tadi? Mas Ahmad? Ya, Mas. Oke, saya. Oke. The recording has stopped. Mas Ahmad? Ya, ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin dari Mas Anto ada... Bentar, bentar. Saya nggak bisa share screen nih kalau tadi barusan menjadikan Mas Ahmad sebagai pas tadi ya. Ya, gimana? Bisa direjot? ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, bisa dilanjut? Ya, boleh. Mas Anto, gimana Mas Anto? Ya, ada. Silahkan Mas Anto. Berarti kalau Modbus itu salah satunya harus kayak monitoring atau buat controlling apa ya? Maksudnya itu kan ada gitu ya. Atau bisa kayak MQTT itu kan ya mungkin kayak ada ESP32 yang satu buat yang buat apa ngirim ke broker satunya yang subscribe itu kan mungkin apakah? Kalau di Modbus nggak ada. Jadi yang aktif adalah HMI-nya. Dia direct langsung. Oke. Jadi sama kayak kalau Bapak pakai LCD itu ya Pak yang 12 kali 12 kali 6 gimana? Yang LCD yang warna hijau itu, Pak. Oh. Nah itu jadi termasuk ya sederhananya protokol komunikasi ya Pak. Oh, itu kan apa? Itu sih itu, Pak. Ah, yang itu sih itu. Nah beda kalau I2C. Sama tuas dengan I2C beda juga. Kalau I2C itu dia kalau nggak salah apa jalur komunikasinya atau jenis protokolnya ya. Belum belum mendalami sih kalau salah I2C itu. Kan kalau pin I2C itu kan SDI SCL itu kan ya komunikasinya kan? Iya. XRX itu. Iya, ada lagi Mas? Nah, yang tadi terima kasih Pak. Ini sih saya bayang. Oke, sama-sama. Silahkan bisa dilanjut. Terima kasih Mas Anto. Mungkin ini ada satu lagi Pak dari Mohdjirham. Pertanyaannya program tracking mode bus tadi apakah ada yang versi freeware-nya Pak? Kalau freeware itu wascan32 pun dia nggak freeware ya. Nggak tahu kalau matbustul kan dia ada trial-nya. Seperti itu. Kalau freeware punyanya ini Mas ini itu Mas Giram. Saya tahunya yang versi mode bus master-nya aja Pak. Yang RMS itu jadinya Razia mod bus master simulator itu freeware. Tapi yang untuk mode bus left-nya masih belum. Oh mode bus left-nya ada lagi Mas Giram? Sambun Pak cukup Pak. Terus ada lagi pertanyaan dari Pak Pagianto mungkin Pak. Apa bedanya dengan Profibus? Oke. Iya. Terima kasih Pak Pagianto. Kalau Profibus saya malah belum pernah mengenal Pak. belum pernah denger-denger aja. Mas secara implementasi di lapangan belum pernah. Karena di dunia sekadar yang saya apa dalami atau pernah pegang itu di protokol software sekadar itu belum ada yang namanya Profibus. Mungkin lebih banyak ke produknya shimen yang dipakai di pabrikan gitu Pak. Terakhir sebelum kita lanjut mungkin ini pertanyaan dari Wita Radia. Permisi Pak mau tanya apakah mode bus diphususkan untuk alat yang berhubungan dengan PLC? Mode bus ini agak hanya PLC aja. Banyak modul seperti power meter itu kan mode bus juga. Power meter kemudian inverter temperatur controller itu mode bus semuanya. Untuk mastikan bahwa peralatan itu ada mode bus nya silahkan cek di data dahulu. Contohnya power meter punya sinider pun ada yang enggak pakai protokol mode bus nya juga ada. Jadi kalau misalkan saya ingin beli power meter yang ada mode bus nya itu silahkan cek dulu datasinya benar enggak ada mode bus nya. Tadi kadang-kadang juga alat yang sudah disedia di pabrikan yang sudah terpasang data implementasi kita cek dahulu di internet ada enggak alat ini ada mode bus nya. Itu Mas Witar Radia. Ada respon kira-kira Mas Witar Radia. Sudah cek terima kasih. Baik. Mungkin bisa kita lanjut kalau untuk materinya. Siap. Kita langsung lanjut praktek untuk mode bus disini. Disini saya share untuk library dan apa namanya skatenya ya. Untuk rekam sudah posisi rekam. Eh membuka rekam ya. This meeting is being recorded. Ya. Tadi dadakan untuk update akunnya premium jadi untuk sebagai cohost belum bisa jadi masih langsung akun didadakan yang lagi belum bisa itunya. Untuk file library sama coding tadi ini sudah saya upload ke ini ya silahkan kalau ingin praktek terus untuk software-nya sebentar kita mempunyai master dan mempunyai selif itu skala ring semoga bisa enggak ini apa sih itu aja Oke ya Nah disini Belum sampai saya Masukkan coding untuk Ini adalah coding bawaan File Example Kemudian Modbus Kemudian pilih MB Silahkan dibuka File yang sudah saya kirim Untuk Library Modbus Silahkan di copy dahulu Di Folder ibaris Ya Jika sudah silahkan dibuka File example Kemudian Modbus kemudian MB Disini akan saya jelaskan Disini Menggunakan Library SBI Ethernet Dan Modbus .h Function code Disini Ada red coil Ada red coil Ada red coil Sama red register Ya Untuk tipe datanya Di satu address itu adalah Sign integer Ya Kalau sign integer tadi Apa tadi Integer tadi itu Adalah Adalah Min 2 Min 2 Coman 767 Sama dengan Plus 32 677 Kalau aksen Integer adalah 0 Sama dengan 655 3535 Oke Kemudian Pot standar di Modbus Adalah 502 Ya Ini adalah pot Standar yang dipakai di Modbus Adalah 502 Kemudian make address Jadi Kalau kita Bikin produk Dari Arduino Kemudian ada Adresil Nah Adresil Kalau kita beli yang Cloning Itu tidak Disertakan Make address Jadi kita Create sendiri Ya Jadi misalkan Kita bikin 10 alat Jadi tinggal Bedain yang belakangnya Aja 1 2 3 4 5 6 Gitu Kemudian IP-nya Ini IP Alatnya Modulnya Kalau ini Gateway Kita mau Terjun di Gateway berapa Dan ini Subnetnya Ketika kita Menggunakan Adresil Maka Pin 4 10 11 12 13 Ini tidak Boleh digunakan Ya Kalau kita Menggunakan Arduino Ya Arduino Uno Ataupun Mega Pin ini Jangan digunakan Ya Karena sudah digunakan Oleh Atresil Kemudian Disini Ada Pin 7 Sebagai input Ada pin 8 Sebagai output Dan Pin analog Yang membaca Dari pin analog 0 Sama dengan A5 Pin 6 Sebagai PWM Pin 6 Di adres 6 Kemudian Pin 7 Untuk digital input Pin 8 Sebagai digital output Saya carikan Let Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil nunggu upload, jika ada pertanyaan, yang mana tidak ada file-nya ya? Terima kasih. Yang baru masuk, kalau yang tidak ada. Iya, bisa jadi. Atau coba di-upload di Google Drive ya? Tadi belum menyiapkan total draft-nya. Libreary ISP32 itu download online ya, download online, karena file-nya besar. Untuk link tutorial menyiapkan, ada juga di blog saya. Kita akan menyiapkan, ada juga di-upload 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 ini. Ini, terus satu lagi. Ini, terus satu lagi, also. Kalau ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini contohnya sudah ada di library ya. Tuh. 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 Oh ya, sama software. ada di-upload 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 di media, ini juga di-upload di media. Apa ini ulasan? Dan ini sudah ada di-ulas. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan di-download. Oke, saya lanjut. Kita nanti coba yang DHT sebelah sini, Mas Ancari. Sudah saya upload, saya ping, sudah merespon ya. Sudah tahu kan cara pingnya ya? Jangan common prompt, tinggal ping aja. Sekarang, jalankan modbus pull. Ya, modbus pull. Tolong ya yang coret-coret itu. Ya, modbus pull. Kemudian connect, masukkan IP-nya sesuai dengan IP di sini. Ya, IP di sini. Setelah itu, kalau sudah dimasukkan IP-nya, code-nya standar 502. Respon time out di sini, kalau alatnya tidak merespon, dia tiga detik baru dikatakan respon time out. Contohnya ya, kalau ini kan normal, dia kan respon. Nah, kalau saya buat, misalkan 5 detik, saya ubah IP-nya, 5. Nah, maka dia di sini time out. Data yang dari 0 sama dengan 5 adalah data dari analog rate 0 sama dengan A5. Kemudian kita mau nyoba, nyalakan light yang di angka 6. Ya, pin 6, yaitu MBR 6. Kita coba klik dua kali ya. Ini adalah PWM, yang analog rate. Kita kasih angka berapa ya? 50 ya. Biar redup. Kelihatan nggak? Untuk LED-nya, dia nyala redup. Ya, kameranya maaf ya. Kamera jelek ya. Nah, terus saya coba terangkan. Menjadi maksimal 255 ya. Saya coba 200. Dia semakin terang. 255 ya, semakin terang. Saya coba 100. Jadi, ini bisa diimplementasikan seperti kontrol servo ataupun motor. Ya, untuk analog rate di sini. Kita coba yang digital input. Digital input di sini, yaitu di MBC 8. Berarti MBC itu di coil status. Kita ubah di function-nya di coil status. Rate coil. Ya. Coil, kuantinya 10 saja. Kita coba ubah di address 8. 8 di sini. Kita pindahkan LED-nya ke pin 8. Nanti ya LED-nya ya. Sekarang saya nyalakan. On. Off. Kalau digital input, ya tinggal pin-nya saja disambungan ke pin. Kalau ini pakai yang 5 volt ya. Kalau input pull up, berarti ke ground. Ya. Ya. Kita coba. Karena belum ada resistornya. Mungkin kapal-kapal resistor kan. Kita nambahkan pull up saja. Kita upload lagi. Berarti pin 7 kita koneksikan ke ground. Nah, carikan jam perannya. Pin 7, dia logic 1. Ketika tidak ada ground. Kita coba pin 7 kita kasih ground. Pin 7 kita kasih ground. Maka dia akan menjadi 0. Ya. Ya. Pin 7 ke ground. Dia akan jadi 0. Menjaukan input. Kalau ingin logic 1-nya, ketika ada ground jadi 1-nya, main logic di sini saja. Pakai if. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Rangka. Mbak Yaja ini. Apakah data nilai longer yang kita ambil bisa kita tampilkan? Dibuatkan kurva tampilan di PC. Kalau bisa, software apa yang free? Oke. Nanti pakai ini ya. Skalari. Oke. Kita coba langsung yang DAT ya. DAT sekalian. Saya ambilkan dari DAT sensor, tester. Tadi DAT-nya di pin 3. Kita coba pastikan dulu pin 3 apakah sudah terbaca untuk DAT-nya. Oke. Kita upload. Kita nanti bikin locker data pengukuran ini ke mood bus. Sudah terbaca ya. Sudah terbaca ya. Sudah terbaca ya. Kelumbapan dan suhu sudah terbaca. Nah, sekarang tinggal kita lempar ke modus DCP-IP. Selamat menikmati. Nah, disini kan nilainya kan float ya. Bagaimana supaya nanti di HMI sama. Ya, ada triknya. Ada triknya. Nah, tinggal digalikan 100. Ya, nanti scaling-nya di HMI berarti tinggal dibagi 100. Tinggal kiris ini saja. di ini nanti adalah data namanya. Kita langsung coba float ya. Float apakah dia bisa ke HMI langsung. Coba upload. Kita sudah bertambah ya. Kita sudah di sini. Terima kasih. 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 RTU-nya, RTU-nya apa, atau Arduino-nya, kasih Arduino-nya apa, misalkan C-more. Interval pool, ini ada interval pooling-nya. Kemudian ini masukkan IP-nya tadi berapa? 10.5.29.8. Jika saya kecepatan, minta tolong di intruksi ya. Terlalu cepat, Bapak. Kalau sudah, kita bikin database-nya. Jadi, bikin IP-nya. Sekarang kita bikin database-nya. Nama, misalkan, Amidity. Connection, C-more tadi. Register-nya. Kalau tidak salah, dia pakai 4, pakai langsung, saya coba saja dulu. Integer. Register tipenya holding register. Scale factor. Satu. Coba. Kita coba satu dulu ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Berarti register yang dimasukkan adalah register 40.001. Jadi, contohnya di sini, Amidity. Kalau Amidity-nya di sini, address 0, maka dia statnya dari 40.001. Oke. Kita tambahkan lagi kembali. Atau kita copy-paste. Namanya Temperatur. Terusnya dua. Iya, kalau scaling-nya. Atau ini. koma apa titik ya. Koma. Koma. Koma satu. Dia tidak mau scaling koma. Jadi, di sini, dia kelemahannya tidak ada scaling untuk koma ya. Nah, mungkin nanti coba-coba saya tanyakan ke Mas Hadi-nya. Jadi, untuk scaling-nya masih belum ada di bagian koma. Terus, kalau sudah bikin ini, selanjutnya yaitu bikin dashboard-nya. Graphic Designer. Nah, ini harus tinggal di sini, jangan bikin. Text. nilai akan diikutukan. Misalkan, ini telah tulisannya. Amin. Diti. Copy-paste. temperatur. Ini, nge-link-nya. Kita link-kan ke sini. Text. Text di sini. Kalau tidak salah ya. Ini itu nge-link-nya ke sini. kita bikin database-nya namanya Mbak Hami. Di sini namanya Hami. Teras di situ. Lupa, soalnya tidak lama mempakaian. Kita coba tes ya. Tidak. still waiting. Tidak. Soalnya tidak maat. Tidak. Lupa. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Eh, pause close Saya copy paste nanti Sebelum saya agak Itu lagi ya, silakan Teman-teman di save dahulu Disipi klien Nama RTU-nya 10.5.29.8 Bikin database-nya Amiditi Adres-nya 1 Tipe datanya integer Kemudian koneksinya Si mod tadi, register-nya Holding register, jantan Satu lagi Temperatur Adres-nya 2 Data-tipenya integer Koneksinya si mod Hegeo-team register Kemudian Kita ke HMI-nya Supaya kesimpulannya kita save as Workshop Kita bikin database-nya disini Grafiknya Ya, bikin grafiknya disini Yaitu Ini ya Kalau bikin angkanya besar Kita tinggal berbuat disini Kita ganti Amiditi 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 Enter Terus dinamiknya Visible Kita kosomi Seri sini Kita isi Tag value Tag value itu kita Ngelingkan ke Database tadi Statik Kalau kita ingin Merubah series ini Tinggal ganti disini Kalau ingin warnanya Agak beda Mungkin biru Bicera Kita label Kita sokan Bisa juga Ini namanya Amiditi Kita jantung Kalau sudah Kalau ingin Ada Dua Ini Tinggal ini aja Misalnya ini Misalkan Temperatur Telurnya Misalkan Warna Orang Peraturan Disini Dinamiknya Oh dia Tidak Bisa Ini ya Contoh Ini Kita coba 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 Menambah Lagi Fami Sudah Satu Kita Save dulu Aja Save Nah Selanjutnya Kita coba Ini Edit dulu Yang ini Value Value Yang tadi Hami Kita play Sudah muncul Cuma Kelemahan Disini Dia Tidak Bisa Ada Di belakang Koma Jadi Coba Tanya Ke Mas Hatinya Ya Bisa Dua Grafik Semuanya Nah ini Baru muncul Temperatur Coba Play Nah Yang muncul Ya Temperatur Dan Amiditi Oke Dari Dari Sini Ada Pertanyaan Silahkan Maaf Tadi Sempat Agak Lupa Bikin HMI Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Software DHT Nggak ada Di Google Software DHT Maksudnya Gimana Mas Yang Adino Librarinya Mungkin Librarinya Librarinya Sudah saya kirim Tadi Di Google Tidak Terus Tadi Ya Yang DAT DAT Oh Saya pakai Tadi Bisa Tidak Ada Ini DHT Sama Ada Fruit Ini Oh Sudah Ada Ya Ada Ya Untuk Skalar Support Dia SQL Sudah Ada Ini Logging Data Ada Fruit Ada Ya Ada Fruit Sensor Master Ini Kalau ini Terlalu Rempet Tinggal Di edit Di sini Masimal Data Masimal Data Value So Aksis Minimal Value Yang Ini Kalau Masimal Value Yang Ini Masimal Data Auto Lain Silahkan Ada Pertanyaan Buka Software Ini Pakai Skalar Yang Saya Share Ya Yang Saya Share Di Ini Skalar Di Software Ada Atau Download Tadi Yang Dikirimi Pak Akian Ya Kalau Yang Ini Tadi Yang Angka Ini Tinggal Ini Dinamiknya Tekstnya Ini Adalah H H H H H H H H Nah Sudah Tampil Ya Kalau Ingin Muncul Alarm Disini Tinggal Disini Alarm Login Alarm Contohnya Kita Bikin Berburu Alarm Atau Warning Kemudian Alarm Misalkan Tag Nya Humidity Kondisi Kondisi Jika Equality Atau Lower Than Ya Lower Than Berarti Apa Lebih Lebih Dari Greater Than Ya Lupa Tadi 80 Alarm Awas Coba mainkan Nanti muncul alarm Sekarang munculnya 76 Coba Selat jam 8 Tapi enggak apa-apa Muncul alarm Ya Seperti itu Silahkan ada pertanyaan Tata besi bisa diekspor Kenapa Tetap besi bisa ditarik Tetap besi Ditarik untuk disimpati Ini blok ini Mau disimpat ke file atau SQL Oke Ya Ya Dan Saya coba untuk login ya Ada pertanyaan dari Mas Anto Silahkan Yang di drive itu Apakah bisa dipakai ESP32 Pak Saya baru lihat adanya ESP8266 Bisa ESP8266 Ataupun ESP32 bisa Ini intervalnya satu per detik Misalkan Kita mau login data Untuk beratur Di jam Terima kasih Oh ini sudah PM Jam Jadi jam 9 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 5 6 7 7 9 10 10 Oke Ada lagi pertanyaan Silahkan Oke Untuk teman-teman audience Setelah tahu masih ada pertanyaan Kalau gak ada Untuk ESP Kita jadulkan Di workshop Selanjutnya Pak Trin ya Siap Oke mas Silahkan ya Oh Aku sih Tadi berpikiran Kalau Fokusnya memang Di Karena protokol aja Nanti kalau untuk Workshop selanjutnya Itu masuk di Sekada Ataupun HMI nya tadi Oh gitu ya Pemahaman mendasar dulu Star awal Bagi teman-teman yang baru Tapi gak apa-apa Itu intro-intro Untuk implementasi lah Lagi pamfletnya ada tulisan Disiapkan Alatnya Makanya saya sebagai Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab Silahkan Dokumentasi Skalare ada di Websitenya ya Skalare Ada di Websitenya Langsung Ini ya Hadisikada Belum nemu apa mas Halo pak Ya belum nemu apa Ya dokumentasi Ini sebab Maksudnya kayak Pemakaian tadi alarm itu Workdronnya gimana Step by step Oh gitu Nantilah Upload Rekamannya ini Kayaknya seru sih pak Gitu Oh gitu Siap-siap Ini tadi Cuma kelemahannya Dia Angkla di Belum nemu koma Dia masih belum ada Tuh Mungkin nanti Coba tajakan ke Beliau ya Apakah memang Ada update-an gak Untuk terkait Angkla Rekamankoma ini Gitu Ya Ya Sama-sama Silahkan Kalau gak ada Tadi Ada Tadi ya ya pak Pak Atrin ya Iya Ya kita buat Apa ini Promosi Apa sponsor Dari Apa sih Epsonik Ini punya Mas Lupa aku namanya Alumni dari Universitas Chamber Karena Apa Yang Mendukung Keketan ini Juga dari Berbagai Organisasi Intrakampus Terdiri dari Limpunan Tembaga Maupun KM Yang selain itu Komunitas Seperti Teraskarya Dan Tentu dari Komunitas Mautbas Indonesia Sendiri Yang juga Menurut Mendukung Event ini Jadi dari Beliau Adik Alumni dari Universitas Chamber Ini memberikan Hadiah Ada 2 Ada berapa Gimana Pak Buat Ada berapa Ada 2 Ada 2 Oke Kita buat Perpanyaan Di kolom Cet ya Yang Jawab Paling cepat Dia yang Pemenangnya gitu ya Boleh Nanti kalau Saya pikir Pakai kahut Kalau memang Bisa ya Tidak memakan Waktu lama Monggo Kalau misalkan Ada pemenangnya 3 Nanti kita tambahin 1 Oke Karena kalau kahut Kan terlalu lama nih Oh iya boleh Langsung Pertanyaan Yang paling cepat Jawab di Kolom chat Itu pemenangnya Jadi Saya langsung Dari kolom chat ya Pertanyaannya adalah Saya Kalau saya Subscreen ini Muncul gak Pertanyaannya ini Saya ngetik ini Muncul gak Gak muncul Gak muncul Pertanyaan pertama Jawaban Tidak berlaku Dua kali Ya Hanya berlaku Satu kali Ayo 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 Ya 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 Yang berjawab Oke Jadi cukup Yang paling Pertama Mas Anto Ya Mau nanya Mas Anto Ya Tadi banyak Jawab Tiga Cuma Tidak disebutkan Itu Terang lengkap Jadi yang Kalau saya lihat Di sini yang Paling cepat Jawab Menyebutkan jumlah Dan jenisnya Mas Anto Selamat Mas Anto Oke Pertanyaan kedua Yang sudah menang Saya boleh menjawab lagi Biar gak Borong Tidak 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 Ya Silahkan Dijelaskan Ya Ya Tidak Tidak Lupa Kan tadi ada Pulling Kemudian ada Timestime Kemudian ada Tiga Tadi itu Data yang Dikirim Sudah Sudah Yang diminta Masak Lupa Tadi Apa Saya Tenghilaskannya Terlalu cepat Selalu panjang Pak Dosen aja Belong terlalu panjang Pak Gimana ini Memori pendek Pendek Gak panjang Ada Nah Terus itu Mas Airul itu Satunya Apa lagi Berlaku jawaban Satu kali aja Jangan buru-buru Dienter Sudah Gak ada Gak ada yang bisa Jawab Pertama tadi Yang pulling Yang aktif Itu Siapa Bukan Bukan itu Mas Ada yang Mesti jawab Gak ini Kalau Saya jawab Ini Ya Pertama Master Yang aktif Pulling Kemudian Yang kedua Dia Tidak Selesai Dengan Timetek Nah Datanya Mbak Nikma Datanya Dikirim Apa Mbak Nikma Bisa Unmute Guni Mbak Mbak Nikma Ini Saya menyebut Ini Nah Oke Pemenang Kita dapatkan Ke Mbak Nikma Silahkan Untuk alamannya Jafri Itu ya Pak Bapak Adrin Ya Oke Sama yang Tadi Mas Antatot Silahkan Jafri Alamatnya Gitu Mas Jura Mas Bisa Jawab Oke Ada Satu lagi Mas Adrin Boleh Boleh Oke Satu Satu Lagi Oke Selanjut Pertanyaan Ketiga Tengah Terima kasih. Minimal tiga perbedaan. Oke, pemenangnya Mas Finn. Mas Finn, silakan untuk Jafri alamat ke Pak Atrin ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dan sudah meluangkan. Waktunya untuk mengikuti acara workshop dan quiz. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali. Iya, saya mau maaf ya apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Selama saya mengisi, saya maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto bareng ya. Ya, terima kasih kembali untuk Pak Fuad. Sudah membawakan materi pada malam kali ini. Sebelum mungkin kita tutup, kita bisa ambil dokumentasi untuk teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, untuk layar pertama, saya hitung. Untuk layar pertama, saya screen-nya 1, 2, 3. Oke. Lanjut. 2 Layar 2 Saya hitung 1 2 3 3 Terima kasih untuk teman-teman malam ini yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di materi selanjutnya. Saya Moderator Rahmat Rediva Pamitkan untuk diri Mohon maaf bila ada salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Puan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati